Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan ke depan, musyawarah rencana pembangunan untuk Kecamatan Salambabaris dan Kecamatan Tapin Selatan telah dilaksanakan serta berlangsung sukses dan lancar. Kegiatan musrembang yang turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin ini sebagai upaya menentukan program prioritas pembangunan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin mengatakan, ada banyak usulan prioritas yang disampaikan oleh masyarakat dalam kegiatan musrembang kali ini. Diantaranya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan program kesehatan dan pendidikan, di mana program prioritas tersebut rencananya akan direalisasikan pada tahun 2025 mendatang dengan menyesuaikan keadaan anggaran APBD daerah Kabupaten Tapin. Banyak usulan-usulan dari masyarakat, infrastruktur, dan juga bagaimana tadi tentang pendidikan, kemudian juga kesehatan, dan lain sebagainya. Dan ini mudah-mudahan nantinya semua usulan itu bisa kita lakseskan nanti di tahun 2025. Tapi dengan catatan itu melihat anggaran. Di samping itu, Ahmad Selaku Camat Salam Babaris menyampaikan, salah satu program prioritas yang mereka usulkan untuk tahun mendatang adalah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai mampu menunjang kemajuan perekonomian masyarakat maupun pendidikan dan kesehatan di wilayah kerjanya. Meskipun akses jalan di wilayah kecamatan Salam Babaris pada tahun sebelumnya telah dibangun, namun masih ada sebagian kawasan jalan yang rusak, sehingga perlu adanya perbaikan demi kelancaran akses masyarakat melakukan aktivitasnya, terutama untuk kawasan jalan tambarangan dan pantai Cabe, menuju ke wilayah kecamatan Hatungun. Ini mengunculkan tentunya yang lebih positif di jalan, jalan ini merupakan akses yang kami dilakukan, sehingga baik dari meningkatkan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan di wilayah kecamatan Salam Babaris. Dari mana saja Pak jalan yang direncana dia? Saat ini alhamdulillah jalan sudah di tahun sebelumnya sudah dilakukan, tetap kami mengusulkan kembali, karena untuk jalan kuas tambarangan pantai Cabe menuju Hatungun, itu masih memerlukan renovasi atau perbaikan perselanjutan. Tim Liputan TAPIN TV melaporkan.